Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun anda berada pada malam hari ini kembali saya akan membawakan Renungan untuk ibadah Rabu Malam dengan judul Berkat Tuhan Dan ayat yang menjadi penelungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Masmur 34 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 Untuk itu mari kita tunuh kepala kita berdoa Bapak di surga pada saat ini kami datang kembali kepadamu kami mengharapkan urapan kuasa rohmu yang kudus di dalam ibadah ini Berkati kami semua berkati hambamu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amen Saudara-saudara bagi seorang yang tidak mempunyai uang lalu dia mendapatkan uang Maka orang itu akan berkata itulah berkat daripada Tuhan Bagi orang yang sudah lama sakit lalu dia mendapatkan kesembuhan Maka orang itu akan berkata inilah berkat daripada Tuhan Bagi orang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan atau mengambur Lalu dia mendapatkan satu pekerjaan yang baik Maka orang itu akan berkata inilah berkat Tuhan yang saya tunggu-tunggu Saudara-saudara begitu juga orang lain akan mengartikan berkat daripada Tuhan Seperti kebanyakan orang mengartikan apa itu berkat pada umumnya Dan apakah ada yang salah dengan definisi daripada berkat Tuhan seperti itu? Untuk itu mari kita dengarkan kisah dari seorang penjual koran Pagi itu ada seorang penjual koran yang sedang berteduh di emperan toko Oleh karena hujan yang begitu deras sehingga si penjual koran tidak dapat menjual korannya Lalu ada orang yang memperhatikan dia dan di dalam benak pikirannya orang itu berpikir Bagaimana si penjual koran bisa mendapatkan uang kalau hujan terus sampai sore seperti ini Lalu dia memperhatikan si penjual koran yang sedang duduk di emperan toko itu Memegang sebuah buku Dan orang itu memperhatikan si penjual koran itu sedang membuka halaman demi halaman dari buku yang sedang dibacanya Orang yang memperhatikan si penjual koran itu awalnya tidak tahu apa buku yang sedang dibacanya Akhirnya pada saat dia mendekati si penjual koran Dia mengetahui bahwa buku yang sedang dibacanya adalah sebuah alkitab Lalu orang yang memperhatikan si penjual koran itu bertanya kepada si penjual koran Bagaimana jualan korannya pak? Lalu si penjual koran berkata Lumayan sudah terjual satu Wah susah juga ya jualan koran kalau hujan seperti ini Ah tidak juga kata si penjual koran Terus kalau hujannya sampai sore bagaimana? Kembali orang yang memperhatikan si penjual koran ini bertanya Mari saudara-saudara kita perhatikan jawaban dari si penjual koran Yang mungkin dapat membuka hati dan pikiran kita Sehubungan dengan apa yang namanya berkat daripada Tuhan Saudara-saudara inilah jawaban yang si penjual berikan kepada orang yang sedang memperhatikan dia Si penjual koran itu menjawab Itu artinya berkat saya hari ini bukan dari menjual koran Tetapi berkat Tuhan untuk saya pada hari ini artinya saya lebih banyak berdoa Lalu orang yang memperhatikan si penjual koran ini berkata Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Lalu si penjual itu dia berkata Si penjual koran itu berkata Karena Alkitab saya mengatakan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah Saudara-saudara Rupanya si penjual koran ini dia mengutip salah satu ayat Alkitab Yaitu 1 Tessal 35 ayatnya yang ke-18 Lalu kembali orang yang sedang memperhatikan si penjual koran ini bertanya Lalu kalau Bapak tidak dapat uang Bagaimana Pak? Lalu si penjual koran itu dia berkata Berarti berkat saya pada hari ini adalah bersama Jawab si penjual koran Kembali orang yang memperhatikan si penjual koran itu bertanya Kalau tidak ada uang Itu artinya Bapak tidak punya uang Bapak tidak bisa beli makanan Lalu si penjual koran dengan mantapnya Dia berkata Berarti Tuhan menyuruh saya untuk berpuasa Dengan geleng-geleng kepala Orang yang memperhatikan si penjual koran Dia bertanya lagi Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Lalu kembali si penjual koran Dia berkata Berkat itu Tuhan yang memberikan Karena Tuhan itu adalah sumber segala berkat Sekali lagi saudara-saudara Si penjual koran ini dia mengutip ayat Alkitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 Lalu si penjual koran dia melanjutkan jawabannya Bapak tahu Apa saja berkat yang Tuhan berikan kepada saya Saya harus syukuri Selama saya menjual koran Meskipun tidak laku Saya tidak pernah kelaparan Pernah satu hari Koran saya tidak selembar pun terjual Saya tidak punya uang untuk beli makanan Saya puasa Tetapi puji Tuhan Waktu sore hari saya pulang ke rumah Ada tetangga saya yang membawakan makanan Akhirnya saya makan secukupnya Untuk mengisi tenaga saya Saudara-saudara Luar biasa iman Daripada si penjual koran itu Untuk mengaktikan Berkat Tuhan dalam hidupnya Saudara-saudara Kalau kita ingat Firman Tuhan Yang terdapat di dalam Masmur 37 Ayatnya yang ke-25 Masmur 37 ayatnya yang ke-25 Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Saudara-saudara Firman Tuhan ini diberikan kepada kita Melalui hamba Tuhan Raja Daud Dia mengatakan bahwa Dari muda sampai dia menjadi tua Dia tidak pernah melihat Orang benar ditinggalkan Tuhan Orang benar ditinggalkan Menjadi orang yang kelaparan Seperti si penjual koran tersebut Saudara-saudara Akhirnya hujan redah Si penjual koran bersiap-siap Untuk berjualan Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Dari cerita si penjual koran ini Saudara dan saya Akan bergumul Di dalam hati kita Sebagai seorang Umat-umat Tuhan Sebagai hamba-hamba Tuhan Kenapa kita yang mengaku sebagai Umat-umat Tuhan Orang-orang yang Katanya mempunyai pengharapan Tetapi kita masih saja kuatir Di dalam hidup kita Kita masih saja Kuatir tidak mendapatkan uang Kita kuatir Apa yang kita akan memakan nanti Kita kuatir Apakah kita akan mendapatkan Berkat daripada Tuhan Saudara-saudaraku Dari kisah si penjual koran tadi Mari Kita buka hati dan pikiran kita Bahwa berkat itu Bukan uang semata Berkat itu bukan Pekerjaan semata Berkat itu bukan Kesehatan semata Tetapi Saudara-saudaraku Berkat Tuhan itu juga Seperti apa yang si penjual koran katakan Berkat Tuhan itu bisa Dalam bentuk Kesabaran Dimana kita bersabar Bisa juga dalam bentuk Pada saat kita berpuasa Bisa juga dalam bentuk Kita berdoa Atau seperti sekarang ini Sementara kita Masih dapat beribadah Ini juga adalah Berkat Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Semua yang Tuhan berikan Semua yang Tuhan izinkan Di dalam hidup kita Itu adalah berkat Daripada Tuhan Dan ingat Saudara-saudara Tuhan itu tahu Apa yang kita Butuhkan Oleh karena itu Saudara-saudaraku Bagi saudara-saudara Yang Tuhan berikan Berkat yang berkelimpahan Di dalam materi Di dalam kesehatan Di dalam pekerjaan Seharusnya Kita Lebih bersyukur Kepada Tuhan Dan Kita harus Mau Menorong Kita mau berbagi Kepada orang-orang Yang membutuhkan Kepada orang-orang Yang Berkekurangan Masmur 34 Ayat 9 Sampai ayatnya Yang ke-11 Ayat Perlindungan kita Pada malam hari ini Mari kita baca Kecaplah Dan lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang Yang berlindung Padanya Takutlah Akan Tuhan Hai orang-orangnya Yang kudus Sebab Tidak Berkekurangan Orang Yang takut Akan dia Singa-singa muda Merana Kelaparan Tetapi Orang-orang Yang mencari Tuhan Tidak Kekurangan Sesuatu pun Yang Baik Saudara ku Yang diberkati Tuhan Mari Kita mengartikan Berkat Tuhan itu Bukan hanya Karena Materi Bukan hanya Karena Pekerjaan Bukan hanya Karena Kesehatan Yang kita Peroleh Tapi biarlah Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Itu boleh Menjadi Berkat Di dalam Kehidupan Kita Inilah Ruang kita Pada Ibadah Rabu Malam Tuhan Yesus Memberkati Shalom Mari kita Tentu kepala Kita berdoa Bapak di surga Terpujilah Namamu Besarlah Kuasa Tuhan Oleh karena Pada malam Hari ini Kami Diingatkan Sehubungan Dengan Apa yang Namanya Berkat Daripada Tuhan Bila Mana Selama ini Kami Mengartikan Berkat Daripada Tuhan Tidak Sesuai Dengan Kenak Tuhan Ampuni Kami Bapak Tuntun Hidup Kami Selanjutnya Tuhan Supaya Dapat Lebih Menghargai Apa Yang Tuhan Izinkan Di Dalam Kehidupan Kami Yang Merupakan Berkat Daripada Tuhan Inilah Selua Kami Bapak Di Dalam Tuhan Yesus Amin